Alama Reza Herlambang malah ajak korban lakukan settingan kasusnya, demi popularitas. Kiki Kanu membongkar aib penyanyi Reza Herlambang yang selama ini tidak diketahui publik. Kiki Kanu mengaku Reza Herlambang telah menipunya. Kerugian yang dialami oleh sahabat Reza ini cukup besar mencapai miliaran rupiah. Sebenarnya Kiki Kanu tidak mau memperpanjang masalah uang miliknya yang diambil Reza Herlambang lewat jalan penipuan. Namun kini Kiki Kanu mengaku sakit hati dengan Reza Herlambang karena dituding sebagai penipu. Ada satu kalimat Reza yang lawyernya yang bilang, selain masalah ini, yang bilang saya penipu, silakan buktikan secara hukum, silakan laporkan saya, kata Kiki Kanu saat menggelar jumpa pers di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Kamis tanggal 23 Februari tahun 2023. Di antara semua korban-korbannya, hanya saya yang berani bilang penipu, Kiki Kanu, berarti mengarah ke saya, imbuhnya. Padahal kata Kiki Kanu, sebelum Reza Herlambang berkoar-koar di media, pelantun. Menyesal, itu telah minta maaf. Reza menghubumi saya dan sudah meminta maaf secara pribadi, ucap Kiki Kanu. Bukan hanya minta maaf, Reza Herlambang meminta Kiki Kanu melanjutkan drama perseteruan ini di publik. Ngajakin kemarin, sekalian kita settingan, panjangin, ucap Kiki Kanu. Tapi Kiki Kanu menolak ajakan Reza Herlambang. Saya enggak mau, sudah enggak mau jadi artis.